Pendekar remaja, jilid 41 tamat. Setelah hari menjadi senja, barulah Li Siong bangun dari tidurnya. Begitu bangun dia segera bertanya kepada Hang Beng. Siapakah Jui, saudara berdua, yang telah menolong Xiaota yang bodoh? Hang Beng dan Goatlan tersenyum. Saudara Li Siong, kata Hang Beng, kami bukan orang-orang lain, aku adalah Si Ye Hang Beng dan dia ini adalah Kue E Goatlan. Li Siong benar-benar terkejut. Ketika dia bersama gurunya mengirim kembali Kue E Chin ke Benteng Al-Katasan, dia tidak memperhatikan semua orang, maka dia tidak melihat mereka ini. Ahaha, katanya dengan tercengang, kemudian wajahnya yang tampan nampak gembira. Akan tetapi segera dia menjadi pucat ketika teringat kepada Lili, maka dia lalu melompat berdiri. Selaka, kita harus cepat kejar mereka. Saudara Li Siong, tenanglah. Walaupun lukamu sudah sembuh, akan tetapi lukamu masih lemah dan kegugupanmu itu amat tidak bagi kesehatanmu, kata Goatlan sambil memandang tajam penuh perhatian seperti layaknya seorang tabib memandang kepada pasuennya. Mendengar omongan ini, Li Siong baru sadar. Dia pun sudah mendengar bahwa Kue E Goatlan yang menjadi tunangan Si Ye Hang Beng adalah seorang gadis ahli pengobatan, maka dia lalu menjura memberi hormat sambil berkata. Si Ye Hang Beng memang seorang bodoh dan kasar, sampai-sampai lupa untuk mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Li Hiap. Tanpa pertolonganmu, agaknya nyawaku sudah lenyap dalam tangan Bansai Chin Jin. Li Siong, jangan main sandiwara. Namaku Goatlan, panggil saja namaku karena Lili biasanya juga memanggil namaku begitu saja. Sejak kegembiraan Goatlan timbul kembali, akan tetapi segera disusulnya ke lakarnya ini dengan kata-kata sengit, di mana Bansai Chin Jin si keparat. Apakah dia pula yang melukai pahamu? Li Siong senang sekali melihat sikap Goatlan ini, seorang gadis yang lincah dan yang mengingatkan tidak akan kejenakaan dan kegalakan Lili. Akan tetapi pada saat itu hatinya penuh oleh kekhawatiran terhadap nasib Lili, maka ia lalu berkata, Selaka sekali. Bansai Chin Jin dan kawan-kawannya yang amat lihai sudah menculik Lili. Ketika aku hendak menolong, mereka mengeroyoku dan secara curang sekali Bansai Chin Jin telah melukaiku dengan panah beracun. Li Siong lalu menuturkan dengan singkat tentang peristiwa itu. Goatlan dan Hang Beng menjadi marah sekali. Bansai Chin Jin manusia curang dan pengecut terdengar Hang Beng menggeram. Awas saja kepalamu, kakek Jahanam, akan ku hancurkan kepalamu kalau sampai kau berani mengganggu adikku. Kau baru sehari semalam meninggalkan mereka. Mereka itu tentu takkan lari jauh. Mari kita mengejar mereka, kata Goatlan. Maka berangkatlah tiga orang muda yang perkasa ini menuju ke Tian San sambil di jalan mencari keterangan mengenai Bansai Chin Jin dan rombongannya. Memang tidak salah, menurut petunjuk dari penduduk kampung yang mereka lalui, Bansai Chin Jin mengambil jalan ini dan agaknya rombongan itu pun sedang menuju ke Tian San pula. Sayangnya bahwa Li Xiong belum boleh menggunakan terlalu banyak tenaga sehingga pengejaran itu tidak dapat dilakukan dengan cepat-cepat. Sedikitnya lima hari Li Xiong harus memulihkan tenaganya kembali, kata Goatlan dan pemuda itu tentu saja menurut nasihat nona penolongnya. Tiga orang muda itu benar-benar gagah. Melihat mereka berjalan cepat mendaki gunung melompati jurang, sungguh membuat orang merasa kagum sekali. Hang Beng nampak gagah dengan tubuhnya yang tegap dan wajahnya tampan. Li Xiong berpakaian kuning, pedang menangganya menempel di punggungnya, tubuhnya lebih kecil daripada Hang Beng, akan tetapi ia tampan sekali. Adapun Goatlan benar-benar nampak cantik jelita dan gagah. Sepasang bambu runcingnya tergantung di punggung seperti pedang. Sambil berlari cepat, mereka saling menuturkan riwayat dan pengalaman masing-masing dan makin lama Li Xiong semakin suka kepada sepasang orang muda ini. Ia diam-diam menyesal kenapa tidak sejak kecil dia bersahabat dengan orang-orang ini, dan secara diam-diam ia merasa girang bahwa dahulu ibunya adalah sahabat baik dari orang-orang tua Goatlan dan Hang Beng. Bahkan ada rasa bangga dalam hatinya karena mereka membicarakan ibunya dengan kekaguman, apalagi Goatlan yang pernah ditolong oleh ibunya. Beberapa hari kemudian mereka telah sampai jauh di barat dan tiba di daerah bergunung yang gundul tiada pohon. Tiba-tiba mereka melihat bayangan seorang kakek melompat-lompat di atas batu yang jika dilihat dari jauh orang itu seperti seekor garuda putih saja, karena kedua ujung lengan bajunya yang lebar dan panjang itu berkibar di kanan-kirinya seperti sayap dan ujung baju di belakang terbawa angin seperti ekornya. Dia adalah Tai Eng Tosu pembantu Bansai Chinjin. Tiba-tiba Li Xiong berseru. Tahu-tahu dia telah meninggalkan kedua orang kawannya dan mengejar ke atas dengan pedang Sin Liong Kiam di tangan. Melihat gerakan dari Li Xiong yang demikian cepatnya ini, Goatlan dan Hang Beng terkejut dan kagum sekali. Memang selama ini Li Xiong belum pernah memperlihatkan kepandainya. Tosu keparat, kemana kau hendak pergi Li Xiong membentak sambil mengejar. Memang Tosu itu adalah Tai Eng Tosu, orang tertua dari ketiga ketua Pek Eng Kau. Mendengar seruan ini, kakek ini berhenti dan menengok, kemudian dia tersenyum ketika mengenal pemuda ini. Jadikah sudah sembuh? Baguslah, memang orang yang benar selalu dilindungi oleh Tian. Jangan berpura-pura alim, siapa tidak tahu bahwa kau adalah kawan dari Bansai Chinjin yang jahat bentak Li Xiong sambil memutar pedangnya. Anak muda, memang sudah sepatutnya aku dimaki. Aku dan adik-adikku sudah terbujuk oleh Bansai Chinjin. Akan tetapi semenjak dia merampas putri pendekar bodoh itu, aku mencuci tangan dan meninggalkan rombongannya. Hanya dua orang adikku yang masih ikut, ia menarik napas panjang tanda bahwa hatinya kesal. Kemana rombongan itu membawa Li Li Xiong bertanya dengan suara mengancam. Katakanlah, baru aku akan mengampuni jiwamu. Kau kira aku demikian busuk hati untuk mengkhianati mereka? Karilah sendiri. Li Xiong marah. Bagus, kalau begitu kau harus mampus. Tai Eng Tosu mengeluarkan seling bambunya yang kecil. Majulah, anak muda, mari kita main-main sebentar. Apabila betul-betul kau mampu mengalahkan selingku ini, aku berjanji akan memberitahu dirimu kemana mereka itu membawa putri pendekar bodoh. Li Xiong sudah merasa gemas sekali dan cepat menyerang dengan pedangnya. Tosu itu menangkis dan segera mereka bertempur dengan serunya di atas tempat yang penuh batu karang itu. Sementara itu, Goatlan beserta Hang Beng juga sudah mengejar sampai di tempat itu, akan tetapi melihat betapa pedang Li Xiong bergerak hebat sekali. Hang Beng berkata, biarlah kita menonton dari dekat saja dan jangan dibantu bila Li Xiong tidak terbesak. Dia keras hati, kalau kita bantu, jangan-jangan dia akan merasa tak senang. Seperti lili, kata Goatlan. Memang mereka cocok sekali seperti kita, kata Hang Beng. Kerling macu Goatlan menyambar dan keduanya tersenyum bahagia. Gerakan ilmu silat Tosu itu memang betul-betul lihai sekali dan makin lama ia bertempur, makin nampak nyata bahwa ilmu silatnya itu mempunyai gerakan-gerakan seperti seekor burung Garuda. Akan tetapi kini ia menghadapi Li Xiong yang di samping berkepandaian tinggi juga sedang marah dan sakit hati sekali sehingga pedang naganya bergerak cepat bagaikan kilat menyambar-nyambar. Pada jurus kelima puluh, setelah Li Xiong mulai mendesak lawannya, tiba-tiba pemuda itu menyambarkan pedangnya dan membabat ke arah leher Tai Hang Tosu. Pendeta ini membungkuk dan merendahkan tubuhnya sehingga sambaran pedang itu lewat di atas kepalanya. Akan tetapi ia tahu bahwa lidah naga yang merah itu tidak tinggal diam dan tahu-tahu sulingnya yang berada di tangan kanannya telah terlibat dan terbetot oleh lidah naga itu. Sekali Li Xiong membentak sambil menendang, Tosu itu terpaksa mengelakkan diri dan otomatis sulingnya kena dirampas oleh Li Xiong. Sudahlah, sudahlah, memang orang yang benar selalu menang Tosu itu berkata sambil menghela nafas ketika melihat betapa sulingnya hancur dibanting oleh Li Xiong. Baru tiga hari yang lalu mereka meninggalkan tempat ini menuju ke Tian San. Lekaslah kau menyusul ke barat, anak muda yang gagah. Li Xiong segera memberi tanda kepada Goatlan dan Hang Beng dan mereka bertiga berlari cepat sekali meninggalkan Tai Eng Tosu yang memandang dengan bengong. Ia menggeleng-geleng kepalanya dan berkata seorang diri, keturunan Bu Pun Su memang liai, liai sekali. Sepekan kemudian, sampailah mereka di Kota Hami dan setelah bertanya-tanya mereka dapat mendengar berita tentang Bansai Chinjin dan rombongannya, bahkan mendengar pula cerita tentang lili yang amat menarik hati sekali. Ternyata bahwa rombongan Bansai Chinjin yang terdiri dari lili, Wikong Siansu, Boug Hun Ti, Hailun Tai Lek Sen Kui dan kedua Tosu dari Pek Eng Kau, setelah tiba di Kota Hami, lalu mereka berhenti pada sebuah kuil di mana Bansai Chinjin sudah kenal baik dengan pengurusnya. Lili masih tetap dalam keadaan tak berdaya dan biarpun gadis ini selalu berusaha untuk melepaskan diri, namun tidak ada kesempatan sama sekali baginya. Gadis ini tidak putus harapan, maka dia pun menjaga kesehatannya dengan baik, tidak pernah menolak untuk makan dan minum, akan tetapi sama sekali tidak mau bicara dengan mereka. Bansai Chinjin menderita kepusingan pertama saat Tai Eng Tosu mogok di pegunungan itu dan tidak mau melanjutkan perjalanannya karena tidak setuju dengan ditawahnya lili. Kemudian ia menjadi makin pusing karena nampaknya Kim Eng Tosu dan juga Boug Ki, orang termuda dari Hailun Tai Tek Sen Kui, sudah tergila-gila kepada lili dan beberapa kali mencoba mengganggunya. Setelah sampai di kuil itu, Boug Hun Ti lalu mengajukan usulnya kepada Bansai Chinjin, yakni agar supaya lili dikawinkan saja kepadanya dengan upacara yang sah. Bansai Chinjin melotot dan hendak memakinya, akan tetapi dengan sungguh-sungguh Boug Hun Ti berkata, Suhu, ada tiga hal penting sekali yang mendorong Tai Eng Tosu mengajukan usul ini. Pertama, biarpun Tai Eng Tosu telah berusia 40 lebih akan tetapi Tai Eng Tosu masih belum menikah, dan seorang istri nonasie itu sudah cukup memenuhi syarat. Kedua, kalau nonasie sudah menjadi istri Tai Eng Tosu, kiranya pendekar bodoh beserta kawan-kawannya akan suka menghabiskan perkara permusuhannya dengan kita, oleh karena adanya ikatan keluarga dengan Tai Eng Tosu, dan lagi pula kalau nonasie sudah menjadi istri Tai Eng Tosu tentu akan suka mencegah orang tuanya mengganggu kita. Ketiga, kita semua akan terbebas pula dari gangguan-gangguan kawan-kawan sendiri yang tergila-gila kepada nonasie. Mendengar ini Bansai Chinjin mengangguk-angguk girang. Memang betul sekali alasan-alasan muridnya ini, maka dia lalu minta pendapat dari semua orang. Seperti biasanya, Wikong Siansu tidak peduli akan urusan yang dianggapnya remeh ini, Adapun Hailun Tai Lek Sem Kui juga tidak berani mencegahnya. Demikian juga kedua orang Tosu dari Pek Eng Kau. Kalau saja nonasie suka, tentu tidak ada orang yang berkeberatan, kata Bawuki, orang ketiga dari Hailun Tai Lek Sem Kui untuk menyembunyikan kecewanya. Bansai Chinjin tersenyum. Untuk ini ia sudah pikirkan baik-baik. Tentu saja ia akan suka. Cunggu lihat saja sendiri nanti. Dan pada keesokan harinya, kubil itu dihias meriah dan penduduk yang mendengar kabar bahwa di situ akan dilangsungkan pernikahan antara dua orang-orang pelancong, segera berduyum datang menonton. Dan benar saja, tidak seperti biasanya, Lily kini menurut saja pada saat dirias seperti pengantin dan dipertemukan dengan Bawu Hun Ti di depan meja sembahyang. Tentu saja Hailun Tai Lek Sem Kui dan yang lain-lain merasa heran sekali. Sebenarnya tidak usah dibuat heran, kalau orang sudah mengenal betul siapa adanya Bansai Chinjin. Seperti juga pernah dia lakukan kepada Sin Kailo Siang, kini dia pun memergunakan pengaruh obat beracun yang dicampur di dalam makanan yang dimakan oleh Lily malam tadi. Hanya bedanya, kalau Sin Kailo Siang dahulu menjadi gelah dan terampas ingatannya, kini Lily hanya terampas ingatannya dan lumpuh kemauannya saja. Dia seakan-akan menjadi seorang tanpa semangat dan menurut saja apa yang orang perintahkan kepadanya. Akan tetapi, selagi Hwasyo penjaga kelenteng itu akan melakukan upacara sembahyang bagi sepasang pengantin, tiba-tiba dari antara penonton muncul seorang Kate kecil yang bernyanyi sambil menenggak araknya, kemudian ia melangkah ke depan dan mendorong Hwasyo itu sehingga terjungkal. Enak saja orang mengawinkan anak orang tanpa bertanya kepada orang tuanya seru orang tua Kate itu sambil menggandeng tangan Lily. Lebih baik dikawinkan dengan aku si tua bangka. Bo Hun Ti marah sekali. Akan tetapi ketika ia memandang seperti juga Ban Sai Chin Jin dan yang lain-lain, dia pun menjadi kaget sekali karena kakek Kate ini bukan lain adalah Im Yang Giyok Chu. Kedua tokoh pek engkau yang tidak kenal siapa adanya kakek Kate ini, menjadi marah melihat kekurang ajarannya, maka cepat sekali Sin Eng Tosu dan Kim Eng Tosu menyerang dengan ujung lengan baju mereka. Enahlah kau orang Kate. Akan tetapi bukan main hebatnya akibat dari hinaan dan serangan ini. Orang tidak tahu bagaimana kakek itu bergerak namun tahu-tahu kedua orang Tosu berpakaian putih itu sudah jatuh tersungkur ke kolong meja dalam keadaan tingsan. Bo Hun Ti mencabut goloknya dan sebelum Ban Sai Chin Jin sempat mencegah, Bo Hun Ti telah melakukan serangan kilat yang hebat sekali ke arah kepala orang Kate yang tertawa-tawa itu. Im Yang Giyok Chu mendengar sambaran angin dari belakang dan tanpa menengok lagi lalu mengangkat guci aratnya yang kehijauan itu. Tera-a-a-ang. Golok yang dipegang oleh Bo Hun Ti lantas terpental dari pegangan saking kerasnya benturan kedua macam benda ini. Dan sebelum Bo Hun Ti sempat mengelak, tangan Im Yang Giyok Chu sudah masuk ke dalam iganya. Bo Hun Ti mengeluh panjang, lalu tubuhnya terkulai ke atas lantai. Orang-orang yang menonton pengantin menjadi panik dan berserabutan melarikan diri sehingga tempat itu sebentar saja menjadi sunyi, hanya tersisa Ban Sai Chin Jin, We Kong Sian Su, Hailun Tai Lek Sem Kui, Im Yang Giyok Chu, beserta Lili saja yang masih berdiri, karena dua orang Tosu Pek, Eng Kau dan Bo Hun Ti masih belum dapat bangun. Ada pun Hwo Shou yang tadi melakukan upacara semilah yang ternyata sudah lari bersembunyi entah kemana. Ketika melihat orang Kate yang datang-datang mengamuk, Hailun Tai Lek Sem Kui Yang Doyan berkelahi segera mencabut senjata mereka masing-masing. Akan tetapi Ban Sai Chin Jin segera memberi tanda dengan tangannya, mencegah kawan-kawannya itu turun tangan. Metu Im Yang Giyok Chu Yang Lihai melihat gerakan mereka ini, karena itu setelah tertawa bergelak ia lalu berkata menantang, Hahaha, Sem Kui, Tiga Setan, mengapa tidak jadi mencabut senjata? Kalau kalian hendak meramaikan pesta perkawinanku, marilah maju. Ban Sai Chin Jin buru-buru maju dan menjura di depan Im Yang Giyok Chu. Tau Tiang, belum lama ini kita saling bertemu dan tidak ada urusan sesuatu di antara kita. Tapi mengapa Tau Tiang hari ini menggagalkan pernikahan yang sah dan baik-baik? Im Yang Giyok Chu menjemput cawan arak di atas meja yang masih penuh, kemudian dia menenggaknya. Akan tetapi dia lalu menyemburkan arak itu ke arah Ban Sai Chin Jin yang lalu pun sudah cepat mengelak, masih saja ujung bajunya terkena arak dan baju itu menjadi bolong-bolong. Ia kaget sekali dan pucatlah mukanya. Arak busuk, seperti orangnya Im Yang Giyok Chu memaki. Ban Sai Chin Jin, kejahatanmu sudah bertumpuk-tumpuk. Kau kira aku tidak dapat melihat bahwa nona ini terpengaruh oleh obatmu yang jahat? Hayo kau lekas memberi obat penawarnya, Kalau tidak, jangan bilang Im Yang Giyok Chu keterlaluan kalau aku membunuh muridumu dan juga kau dan kawan-kawanmu di tempat ini juga tanpa menanti sampai di puncak Tian San. Mendengar ucapan sombong ini, dengan marah Wi Kong Sian Su bangun berdiri. Akan tetapi Ban Sai Chin Jin cepat melangkah maju dan berkata dengan hormatnya. Tau Tiang, ternyata matamu tajam sekali. Akan tetapi sayang, aku tidak mempunyai obat penawarnya. Biarlah kau boleh mengamuk, belum tentu kami kalah, akan tetap penona ini selamanya akan menjadi seorang boneka hidup. Ban Sai Chin Jin yang cerdik ini hendak menggunakan keadaan lili sebagai kunci mencapai kemenangan. Im Yang Giyok Chu menjadi ragu-ragu, kemudian ia berkata, Ban Sai Chin Jin, buku Tian Te Ban Lo Pit Kit berada bersamamu, bukalah lembarannya dan carilah di dalamnya, tentu ada obat penawar untuk racunmu yang keji ini. Ban Sai Chin Jin menjadi pucat dan melangkah mundur dua tindak. Bagaimana kau bisa tahu tanyanya? Kitab itu sudah terbakar. Sudahlah, jangan seperti anak kecil. Daulu Sin Kong Tiang Lok pernah memperlihatkan kepadaku bahwa kitab itu terbuat dari kertas yang tidak dapat terbakar karena sudah direndam dengan obat. Jangan kau bermain gila di hadapanku. Sekarang begini sajalah, kau kembalikan kitab itu kepadaku agar nona ini dapat ditolong, dan aku melepaskan muridmu dan takkan turun tangan, baik di sini maupun di Tian San. Nah, bagaimana? Apakah kau memilih kekerasan? Setelah berpikir-pikir sejenak, Ban Sai Chin Jin akhirnya mengalah. Dikeluarkannya kitab Tian Te Ban Lo Pit Kit yang memang disimpannya sebab daulu yang terbakar adalah kitab tiruannya saja. Bersama-sama mereka segera mencari obat penawar untuk Lily dan ternyata obat itu mudah saja. Ban Sai Chin Jin lalu menyediakan obat itu. Setelah Lily disuruh meminumnya yang dilakukan dengan taat, gadis itu lalu jatuh pulas. Setengah hari Lily tidur, ditunggui oleh Im Yang Giyokcu dan semua orang tidak ada yang berani turun tangan. Kemudian, menjelang senja Lily sadar dan ternyata dia telah sembuh kembali. Ia hendak mengamuk, akan tetapi Im Yang Giyokcu mencegahnya dan memperkenalkan diri sebagai guru Goatlan. Kau pergilah dan bawalah kitab ini, kembalikan kepada Goatlan. Lily tidak membantah. Setelah mengaturkan terima kasihnya ia kemudian melompat dan menghilang di dalam gelap. Tentu saja Ban Sai Chin Jin menjadi marah sekali ketika melihat Lily melarikan diri sambil membawa kitab itu. Ia hendak mengejar, akan tetapi Im Yang Giyokcu menghadangnya. Kitab itu adalah milik Yong, harus dikembalikan kepada muridnya. Im Yang Giyokcu, kau terlalu sekali. Kau sudah berjanji takkan menggunakan kekerasan, akan tetapi tidak saja kau menghina kami, bahkan kitab itu pun kau suruh bawa pergi. Tenang, Ban Sai Chin Jin. Tadi aku hanya berjanji bahwa aku tidak akan menggunakan kekerasan dan tidak ikut bertempur di sini maupun di Tian San. Aku tidak berjanji apapun tentang kitab itu dan tentang gadis itu. Dia putri pendekar bodoh, harus dihormati dan ditolong. Keparat seru Ban Sai Chin Jin dan dengan gemas dia kemudian memberi isyarat kawan-kawannya untuk mengeroyok. Im Yang Giyokcu tertawa bergelak-gelak, lalu cepat memutar guci araknya menghadapi keroyokan banyak orang. Hebat sekali sepak terjang kakek Kate ini, akan tetapi jumlah pengeroyoknya terlalu banyak. Ia dikepung oleh orang-orang yang berkepandaian tinggi, yaitu oleh Ban Sai Chin Jin, We Kong Sian Su, 3 Kakek Hailun Tai Lek Sem Kui, Sin Eng Tosu, Kim Eng Tosu dan juga Bo Hun Ti. Betapapun lihainya Im Yang Giyokcu, tentu saja ia tidak tahan menghadapi lawan yang tak seimbang ini. Kepandaianya hanya setingkat lebih tinggi daripada We Kong Sian Su, sedangkan para pengeroyoknya, kecuali Bo Hun Ti dan Ban Sai Chin Jin, mempunyai kepandaian setingkat dengan We Kong Sian Su. Beberapa kali kakek Kate ini telah menerima pukulan senjata lawan dan biarpun tidak mendatangkan luka hebat, tetap saja semakin melemahkan tenaganya. Akhirnya, ujung payung yang lihai dari Tian Tete It Sian Su telah berhasil menotok iganya dengan telak dan keras sehingga kakek Kate ini terhuyung-huyung sambil tertawa bergelak. Dia lalu melontarkan guci araknya sedemikian kerasnya dan orang yang sial menerima hantaman guci arak ini adalah Bo Hun Ti sendiri. Guci arak itu melayang dengan kecepatan yang tidak dapat dielakkan lagi dan dengan mengeluarkan suara keras, guci arak dan kepala Bo Hun Ti menjadi remuk dan orang jahat itu telah menghembuskan napas terakhir sebelum tubuhnya roboh ke lantai. Ternyata bahwa maut telah meminjam tangan Im Yang Giok Chu untuk membalaskan dendam orang-orang yang dibikin sakit hati oleh Bo Hun Ti. Melihat muridnya binasa, Ban Sai Chin Jing memekik marah dan ia lalu melompat mendekati Im Yang Giok Chu yang terluka hebat. Sekali Hun Cuenya terayun, terdengar suara peletak dan retaklah kepala Im Yang Giok Chu yang membuat nyawanya melayang meninggalkan raganya. Ban Sai Chin Jing merasa menyesal sekali. Tidak saja ia kehilangan lili, bahkan juga sudah kehilangan kitab obat itu. Hanya sedikit keuntungannya, di samping kerugian kehilangan murid, mereka telah berhasil membunuh Im Yang Giok Chu, karena kalau kakek Kate ini ikut membantu pendekar bodoh, ia merupakan tenaga yang amat menguatirkan. Ketika Go Atlan mendengar berita tentang kematian Im Yang Giok Chu, ia menangis sedih sekali dan mengajak Li Song serta Hang Beng untuk mengunjungi kuburan Im Yang Giok Chu di belakang kelenteng. Jenazah kakek Kate ini telah diurus oleh Hwasyo Hwasyo dan dimakamkan di belakang kelenteng, bersama dengan jenazah Bohun Ti yang juga dimakamkan di bagian lain di belakang kelenteng. Go Atlan menangis dan bersembah yang dihadapan kuburan burunya, bersumpah untuk membalaskan dendam kepada Ban Sai Chin Jin beserta kawan-kawannya. Malam harinya mereka bertiga bermalam di kelenteng itu dan alangkah girangnya hati mereka ketika Lili tiba-tiba muncul dari dalam gelap. Go Atlan menubruk dan memeluk Lili, lalu beramai-ramai empat orang muda itu saling menuturkan pengalaman mereka. Ternyata sesudah ditolong oleh Im Yang Giok Chu, Lili bersembunyi di dalam sebuah hutan di dekat kota itu. Kemudian, pada keesokan harinya ia mendengar tentang kematian Im Yang Giok Chu, maka menyesalah dia mengapa dia tidak dapat membantu kakek penolongnya itu. Ia pikir bahwa masanya untuk mengadu kepandai yang di Tian San sudah tiba, maka lebih baik ia menanti di situ untuk mencari kawan-kawan guna menghadapi Ban Sai Chin Jin yang benar-benar amat curang dan lihai. Dan bagaimana kalian bertiga bisa bersama-sama Lili bertanya sambil mengerling ke arah Li Song yang semenjak tadi hanya diam saja, hanya kadang-kadang memandang kepada Lili dengan hati bersyukur bahwa gadis yang dicintainya itu telah terhindar dari bahaya hebat. Pada waktu Li Song menceritakan pengalamannya dan betapa ia terluka ketika hendak menolong Lili, gadis ini melirik dan dengan cemberut dia lantas berkata, Selama itu kau melakukan perjalanan mengikuti dan tidak memperlihatkan diri? Mengapa begitu? Merahlah wajah Li Song dan sambil menundukkan muka ia berkata, aku takut kalau ternyata kau, kau tidak suka berjalan bersamaku. Apa-apaan pula ini, sungkot Tegur Lili dengan sepasang netle, terbelalak. Kau sendiri yang tidak mau melakukan perjalanan bersamaku, dan tahu-tahu kau mengikutiku tanpa memperlihatkan diri, aneh, aneh. Li Song makin merah mukanya dan terdengar Goatlan tertawa geli. Sekarang kita berempat sudah bertemu dan berkumpul, maka yang sudah biarlah lalu, sekarang kita melakukan perjalanan bersama menuju ke Tianan. Dengan berempat kita akan lebih kuat menghadapi mereka, kata Hang Beng. Encilan, kata Lili tiba-tiba, kitabmu masih kusimpan, takkan kuberikan sekarang. Nanti saja kalau kau dan Beng kau kawin, akan kuberikan sebagai hadiah perkawinan. Timbul kembali kenakalan Lili, karena itu Goatlan juga menjadi gembira, terhibur dari kesedihan hatinya mendengar tentang kematian gurunya. Eh, katamu betul, Lili. Aku jadi teringat akan Sin Kelo Sian yang berjumpa dengan kami di jalan. Katanya dia hendak mengajukan pinangan kepada orang tuamu, meminang engkau untuk, untuk siapa, ia sambil berkata demikian, dengan penuh arti Goatlan mengerling ke arah Li Song. Lili menjadi jengah dan merah sekali mukanya. Ia mengulurkan tangan hendak mencubit Goatlan, akan tetapi Goatlan cepat mengelak, dan Hang Beng lalu menyela. Sudahlah, kalian ini bersendagurau saja. Urusan itu sudah bukan rahasia lagi bagi kita semua, dan urusan itu akan dapat terjadi dengan lancar tanpa ada halangan apa-apa lagi. Maka berangkatlah dua pasangan muda yang gagah perkasa ini. Di sepanjang jalan, Lili dan Goatlan bersendagurau sehingga Hang Beng dan Li Song turut menjadi gembira pula. Empat orang pendekar remaja ini menuju Tian San di mana mereka hendak mengukur kepandayan dengan tokoh-tokoh besar dunia persilatan. Sedikitpun mereka tidak merasa gentar dan takut sesudah mereka berkumpul menjadi satu. Dengan seorang yang dicinta di sebelahnya siapakah yang akan merasa takut? Musim Chan, Semi, sudah tiba. Puncak Tian San nampak kehijauan dan pemandangan alamnya indah sekali. Di puncak itu terdapat sebuah kuil besar yang kuno dengan ukiran-ukiran indah, akan tetapi kuil ini tidak terurus oleh karena penghuninya telah berpuluh tahun yang lalu mengosongkan tempat ini. Dahulu, kuil ini adalah pusat dari partai persilatan Tian San Pai yang besar. Akan tetapi akhir-akhir ini habislah orang yang tadinya masih suka mengurus kuil ini, karena semua anak murid Tian San Pai lebih suka berkelana di dunia bebas. Akan tetapi pagi hari itu di dalam kuil ini tidak sunyi seperti biasanya. Bansai Chin Jin dan kawan-kawannya telah berada di tempat itu sedang berunding dengan kawan-kawannya. Betapapun juga, setelah Im Yang Giyo Acu tewas, mereka tidak berapa takut menghadapi pendekar bodoh. Mereka telah memperhitungkan bahwa untuk menghadapi teman-teman pendekar bodoh, kepandayan mereka masih sanggup mengimbangi, adapun pendekar bodoh sendiri akan dilawan oleh Ngi Kong Siansu. Tiba-tiba dari luar kuil terdengar suara nyaring yang menantang mereka, Bansai Chin Jin dan Ngi Kong Siansu. Kami sudah datang untuk memenuhi tantanganmu. Bansai Chin Jin, Ngi Kong Siansu, Tiantete Siansu, Lak M. O. Chowesu, Boki, dan Choa Ong Lojin serta beberapa orang pemimpin Choa Tung Kaipang yang sudah datang terlebih dulu di tempat itu, keluar dari kuil itu dan ketika tiba di luar, dengan tercengang mereka melihat empat orang muda yang bukan lain adalah Goatlan, Lili, Li Xiong dan Hong Neng. Hati Bansai Chin Jin bergebar. Ia tidak melihat pendekar bodoh, orang yang paling ditakuti dan dibencinya, maka untuk menetapkan hatinya dia bertanya, mana pendekar bodoh? Apakah dia takut datang ke sini sehingga mewakilkannya kepada anak-anaknya? Bansai Chin Jin, jangan membuka mulut sombong Lili berseru marah. Orang macam kau tidak pantas untuk dilawan oleh ayahku. Kami orang-orang muda sudah cukup untuk membuktikan bahwa kepandayan kami tidak kalah olehmu. Chowin Hiong, kata Hong Beng yang lebih tenang dan sabar sambil menjurah kepada pihak tuan rumah, kedatangan kami berempat mengandung dua maksud. Pertama untuk memenuhi tantangan Wikong Siansu yang telah menantang ayah untuk datang berpibu di sini pada waktu ini. Dan kedua kalinya, kami harus membalas dendam dan sakit hati kepada Bansai Chin Jin yang telah membunuh Likong Siansu. Pek, Ang Inio Chu Bibi kami dan juga Im Yang Giok Chu Suhu dari Nona Kwee. Nah, terserah kepada Wikong Siansu hendak memulai pibu itu atau memberikan kesempatan kepada kami membunuh Bansai Chin Jin lebih dulu. Wikong Siansu tak dapat menjawab dan hanya saling pandang dengan Bansai Chin Jin. Dibandingkan dengan yang lain, sebetulnya Wikong Siansu lebih gagah, karena dalam beberapa pertempuran keroyokan sebelumnya, Tosu ini sengaja tidak mau mengeluarkan seluruh kepandayanya, karena ia merasa malu untuk mendapatkan kemenangan sambil mengeroyok. Kini melihat empat orang muda itu menantang, tentu saja dia merasa malu pula untuk maju mengeroyok. Sute, apakah kau merasa tidak kuat menghadapi seorang di antara mereka tanyanya kepada Bansai Chin Jin perlahan sekali? Bansai Chin Jin sudah mengenal kehebatan empat orang muda itu, akan tetapi akhir-akhir ini dia sudah memperdalam ilmu silatnya dan kalau bertempur satu lawan satu, agaknya sukar sekali dipercaya kalau dia akan kalah. Lagi pula, tentu saja dia merasa malu kalau menyatakan takut. Maka dia kemudian melompat maju dan berkata menantang. Orang-orang muda yang sombong. Siapa sih takut padamu? Majulah, mana saja, atau kalian hendak mengeroyok aku sambil berkata demikian, dia mengisi huncue baru yang berwarna hitam dengan tembakau hitamnya yang terkenal, bahkan lalu mempersiapkan sepuluh batang panah tangan di saku bajunya. Kemudian terjadi hal yang lucu. Empat orang muda itu saling berebut untuk menghadapi Bansai Chin Jin. Dia membunuh guru kuin yang giyokcu, akulah yang berhak untuk membalasnya kata Goatlan. Tidak, Goatlan. Dia telah menewaskan ayah bundaku, akulah yang lebih berhak pula kata Li Song sambil mengeluarkan pedangnya. Aku yang paling tua, biar aku saja menghancurkan kepalanya kata Hang Beng. Tidak, tidak. Akulah yang akan membunuh anjing tua ini, Ancilan, kau mengalah sajalah kepadaku. Siong ke, biar aku yang membalaskan sakit hati orang tuamu dan Beng ko, kau harus mengalah terhadap adikmu kata Li Li dan sekali menggerakkan dua kakinya, gadis ini telah melompat menghadapi Bansai Chin Jin. Li Li, kau tidak boleh bertangan kosong saja kata Hang Beng yang amat mengkhawatirkan keselamatan adiknya, karena ia maklum bahwa kelihayan Li Li tergantung dari kipas dan pedangnya. Li Li, kau pakailah bambu runcingku kata Goatlan. Adapun Li Song segera melompat mengejar dan menyerahkan pedangnya kepada Li Li. Kau pakailah ini, Li Li. Li Li menatap dengan mesra dan berterima kasih. Tak usah, Siong ke, jangan membuat kotor pedangmu, kedua tanganku cukup untuk menghadapinya. Li Song melompat mundur kembali dan diam-diam tiga orang muda itu merasa gelisah. Bagaimana Li Li demikian sengrono untuk menghadapi Bansai Chin Jin yang liai dengan bertangan kosong saja? Akan tetapi Bansai Chin Jin tidak mau menyianyikan kesempatan baik ini. Dia berseru keras dan segera menyerang Li Li dengan huncuenya. Gadis itu tersenyum mengejek dan begitu dia mengeluarkan ilmu pukulan Heng Liong Cap It Siang, tidak saja Bansai Chin Jin yang menjadi terkejut sekali, bahkan Li Siong, Hang Beng, dan Goatlan juga memandang dengan matel, terbelalak. Belum pernah mereka menyaksikan ilmu pukulan seperti itu dan seingat Hang Beng, ayahnya sendiri pun tidak pernah memberi pelajaran ilmu silat seperti yang dimainkan oleh Li Li ini. Namun hasilnya luar biasa sekali. Dalam jurus-jurus pertama saja Bansai Chin Jin sudah hamat terbesat. Huncuenya terbentur dengan tenaga pukulan yang lebih berbahaya daripada senjata tajam. Memang hebat sekali Heng Liong Cap It Siang ini dan kalau Li Li mau, setelah menyerang selama 30 jurus lebih, dia dapat membinasakan lawannya. Akan tetapi, di samping kegalakan dan kelincahannya, tabiat ayahnya menempel dadis ini. Ia pemurah dan mudah memberi ampun. Ketika mendapat kesempatan, ia mengirim pukulan dengan kedua tangan bahkan kaki kirinya juga mendepak ke arah dada lawan. Terdengar bunyi keras dan kembali untuk kedua kalinya Huncue maut dari Bansai Chin Jin pecah terkena hawa pukulan Heng Liong Cap It Siang, dan walaupun kakek itu hendak menangkis, tetap saja dadanya terkena pukulan hingga dia menjerit dan terlempar roboh sambil memuntahkan darah segar. Walaupun Li Li tidak membunuhnya, namun dia telah menderita luka berat dan untuk sementara waktu takkan dapat bergerak. Wikong Sian Su melompat ke depan hendak menantang, akan tetapi pada saat itu pula berkelebat bayangan tujuh orang dan munculah Chin Hai, Kue Yan, Lin Lin, Maho A, yang dikawani oleh Kam Leong, Kam Wi, dan Tiong Kun To Jin. Kami datang atas perintah kaisar menangkap pengkhianat dan pemberontak Bansai Chin Jin, Coa Ong Lo Jin dan pengemis-pengemis Coa Tung Kai Pang Seru Kam Wi sambil mengeluarkan lengki, bendera titah raja. Melihat bendera ini, Wikong Sian Su dan ketiga Hailun Tai Lek Sem Kui lalu berlutut. Coa Ong Lo Jin hendak melarikan diri, akan tetapi sekali menggerakkan tangannya, Tiong Kun To Jin sudah berhasil menangkapnya dan menotok punggungnya. Kam Wi tertawa bergelak, lalu berpaling kepada pendekar bodoh sambil berkata, Urusan kami sudah beres, beberapa hari lagi kami akan datang ke Saning mengurus perjodohan. Ia lalu menyeret Coa Ong Lo Jin, Bansai Chin Jin dan beberapa orang pengemis Coa Tung Kai Pang, lalu menjurah dan meninggalkan tempat itu bersama Kam Leong dan Tiong Kun To Jin sambil membawa tawanan-tawanan mereka. Pendekar bodoh tersenyum, lalu menjurah kepada Wikong Sian Su. Wikong Sian Su, sekarang kau melihat sendiri betapa jahatnya Sutemu itu. Ia sudah bersekongkol untuk membunuh Putra Kaisar dan bahkan ia membantu pula pergerakan orang-orang Mongol yang lalu. Nah, karena kita berhadapan sebagai musuh hanya karena gara-gara Bansai Chin Jin, perlukah permusuhan ini dilanjutkan lagi? Wikong Sian Su dan Heilun Tai Lek Sen Kui saling pandang. Terang bahwa keadaan pihak mereka jauh kalah kuat. Akan tetapi untuk menutup rasa malu, Wikong Sian Su lalu berkata, Pendekar bodoh, orang-orang seperti kita hanya punya satu macam kesukaan, yaitu memperdalam pengertian ilmu silat. Kini setelah kita bertemu, mengapa kita tidak main-main sebentar? Chin Hai menghela nafas. Baiklah, orang tua. Kau boleh menyerangku tanpa ku balas, dan bila mana dalam sepuluh jurus kau dapat membuatku menggerakkan kaki selangkah saja, aku mengaku kalah padamu setelah berkata demikian, Chin Hai lalu berdiri tegak dan menundukkan kepalanya. Dia memegang sebatang suling dan meramkan matanya seperti tidur. Pendekar bodoh, agaknya kau benar-benar sudah mewarisi kepandaian Buk Pun Su. Biarlah aku mencobanya sambil berkata demikian, Wikong Sian Su segera mencabut Heka Wei Kiam, lalu berseru, lihat pedang. Dia membuka serangan dengan sebuah tusukan ke arah dada Chin Hai. Namun pendekar bodoh tetap tidak membuka matanya, hanya pada saat pedang itu sudah dekat dengan dadanya, dia baru mengangkat sulingnya menangkis. Wikong Sian Su merasa telapak tangannya tergetar, lalu ia menerjang kembali sampai tiga kali, namun tetap saja sia-sia, karena selalu suling di tangan Chin Hai dapat menangkis dengan tepat. Saat Wikong Sian Su hendak menyerang untuk yang ketujuh kalinya tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu Li Siong telah menangkis dengan Sin Leong Kiam. Wikong Sian Su, sungguh tidak tahu malu sekali kau menyerang seorang lawan yang tidak membalas, bahkan melihatmu pun tidak. Kalau kau memang orang gagah, lawanlah pedangku tanpa menanti jawaban, Li Siong lalu menyerang. Wikong Sian Su kaget sekali melihat gerakan pedang pemuda ini benar-benar luar biasa sekali. Semua orang lalu menonton karena pertempuran ini jauh lebih menarik dan ramai. Heran sekali, Chin Hai yang sudah membuka matanya berkata perlahan. Dari mana ia memperoleh gerakan-gerakan ini? Memang matanya yang tajam melihat gerakan-gerakan ilmu pedang yang aneh dan liai, yang membuat sinar pedang hitam di tangan Wikong Sian Su makin lama makin kecil. Siong Ji, tahan. Jangan mendesak orang tua Chin Hai berseru dan sekali ia melompat, ia telah berada di antara kedua orang yang bertempur itu. Wikong Sian Su menyimpan pedangnya dan menarik napas panjang kemudian berkata, Hebat, memang hebat. Keturunanmu memang hebat, pendekar bodoh. Pintu mengaku kalah, ia hendak pergi setelah menjura. Akan tetapi lili lalu berkata kepadanya, Totiang, jangankah salah sangka. Pembunuh muridmu, Seng Kam Seng, adalah bansai Chin Jin. Aku sendirilah yang sudah mengurus pemakamannya. Wikong Sian Su amat terkejut dan menoleh. Gadis itu dengan singkat lalu menceritakan peristiwa itu. Wikong Sian Su kembali menarik napas panjang lalu pergi dari situ dengan hati terpukul. Dengan lega dan girang, pendekar bodoh lalu mengajak semua orang kembali ke timur. Di sepanjang jalan tiada hentinya saling menuturkan pengalaman masing-masing. Rumah pendekar bodoh dihias indah. Tidak heran karena pada hari itu dilangsungkan pernikahan dua orang anak mereka, Hang Beng dengan Goat Lan dan Hang Li dengan Li Siong. Tamu-tamu sudah memenuhi ruangan dan di antara mereka terdapat pula tokoh-tokoh persilatan baik kawan maupun bekas lawan seperti Hailun Tai Lek Sem Kui dan lainnya. Pasangan Hang Beng dan Goat Lan diperkenalkan kepada tamu-tamu lebih dahulu dan sesudah mendapat sambutan dan pemberian selamat. Mereka lalu mengundurkan diri, diganti oleh pasangan Li Siong dan Hang Li. Akan tetapi, ketika sepasang pengantin ini sedang menerima penghormatan dan ucapan selamat dari para tamu, tiba-tiba seorang tinggi besar bangkit berdiri dari bangkunya dan dengan suara keras berkata, Cui, sekalian. Sebagai sama-sama orang Kang O, biarlah pada saat ini aku menyampaikan perasaan tidak enak hatiku kepada sepasang pengantin dan juga cuan rumah. Semua orang segera memandang dan ternyata yang berbicara itu adalah Kam Wi, tokoh Kun Lun Pai, paman dari Panglima Kam Leong. Sebelum Nona Sie dipinang orang lain, aku telah meminangnya lebih dulu untuk putra keponakanku, Kam Leong. Biarpun belum resmi, pihak keluarga Sie sudah menyatakan cocok, bahkan keponakanku sudah mengadakan perjalanan bersama dengan Nona Sie. Akan tetapi siapa kira pada hari ini aku melihat Nona Sie menjadi istri Lison yang sesungguhnya telah menjadi suami dari seorang gadis Haimib bernama Lilani. Terdengar teriakan nyaring. Pengantin wanita, yaitu Lily, merenggut hiasan kepala yang menutupi mukanya dan membanting hiasan itu hingga terdengar suara keras. Bang Sat Tua, apakah kau sengaja datang untuk mengantarkan nyawa teriaknya dan ia hendak menyerang Kam Wi yang telah tertawa bergelak-gelak? Akan tetapi Li Song memegang tangannya sambil berbisik, sudahlah, Li Moi, dia itu orang mabuk. Mendengar cegahan ini, Lily makin gemas, merenggutkan tangannya dan berkata, Orang lemah, lebih baik kau kembali kepada Lilani setelah berkata demikian, dengan isak ditenggorokan ia lalu melompat keluar dari rumah dan melarikan diri. Li Song menjadi bingung, membanting topi pengantinnya lalu menyusul dan mengejar Lily yang berlari seperti terbang cepatnya. Gegerlah keadaan di sana dan Kam Wi yang masih tertawa-tawa itu ditarik tangannya oleh Tiong Kun Tojin yang cepat mintakan maaf kepada pendekar bodoh untuk sutenya yang kasar. Lily berlari terus, dan ketika ia tahu bahwa Li Song mengejarnya, ia berlari makin cepat. Berhari-hari mereka kejar-mengejar dan akhirnya Lily tiba di dekat sumur rahasia tempat tinggal nenek aneh yang menjadi gurunya. Ia lalu terjun ke dalam sumur itu. Li Song terkejut sekali, akan tetapi pemuda ini pun ikut pula terjun ke dalam sumur. Di dalam kamar di goa yang aneh itu, Lily dan Li Song melihat nenek yang gagu itu tengah duduk bersila dan di pangkuannya terbaring kepala seorang kakek. Alangkah terkejut hati Li Song ketika melihat bahwa kakek itu adalah gurunya yang mengajarnya bermain bundu. Nenek itu keadaannya sudah sangat lemah, kurus kering dan pucat. Adapun kakek itu ternyata telah menjadi mayat. Mendengar gerakan Lily dan Li Song, nenek yang lihai itu membuka matanya. Sutai, kau kenapakah Lily bertanya sambil berlutut? Nenek itu mencoret-coret di atas tanah. Lily dan Li Song lalu membaca tulisan-tulisan itu yang ternyata menceritakan riwayat nenek itu bersama kakek yang kini di pangkunya dan yang telah mati. Ternyata keduanya memiliki riwayat yang ada hubungan dekat dengan penghidupan Bu Pun Su, guru dari pendekar bodoh. Setelah selesai menuturkan riwayatnya dengan tulisan, nenek itu tak kuat lagi dan ketika kedua orang muda itu memandang, ternyata bahwa nenek itu pun telah menghembuskan napas terakhirnya. Dengan penuh hidmat, Li Song dan Lily lalu meninggalkan goa itu, menutupnya dengan batu besar, kemudian keluar dari sumur itu dan menimbuni sumur itu dengan pepohonan sehingga tempat itu merupakan sebuah makam yang luar biasa. Kemudian mereka berjalan sambil bergan dengan tangan. Limoi, aku tidak dapat berkata apa-apa lagi. Tergantung dari keputusanmu sekarang, hanya inilah tanda bahwa semenjak dahulu aku mencintamu, Li Song mengeluarkan sepatu yang dulu dirampasnya dari saku bajunya. Lily menerima sepatu itu dengan terharu. Setelah membaca riwayat nenek yang menjadi gurunya itu, lenyaplah marah dan cemburunya terhadap Li Song. Hem, kalian ini laki-laki di seluruh dunia sama saja katanya cemberut akan tetapi kerling matanya membesarkan hati Li Song. Kalau Su Chow Buk Pun Su sendiri sampai terjerumus, biarlah aku maafkan kau yang satu kali masuk dalam perangkap nafsu. Akan tetapi, awas, jangan sampai terulang lagi. Li Song memegang tangan Lily dengan penuh kasih sayang. Tidak akan terulang lagi sampai aku mati, Limoy. Pula, harap kau ingat bahwa peristiwa antara aku dengan Lilani itu terjadi sebelum aku berjumpa dengan kau. Sejak aku bertemu dengan kau, istriku, jangankan Lilani, biar ada bidadari dari kahyangan menggodaku, hatiku tetap tidak akan tergoncang. Lily mencibirkan bibirnya sambil merengutkan tangannya. Cih, mulut laki-laki memang manis, pandai membujuk merayu. Siapa dapat percaya? Setelah berkata demikian dia segera melarikan diri, dikejar oleh Li Song. Akan tetapi mereka kini berkejar-kejaran sambil tertawa-tawa dan juga mereka mengarahkan tujuan kembali ke Saning di mana menanti semua keluarga dengan hati gelisah. Bagaimana kah riwayat nenek dan kakek guru-guru yang aneh dari Lily dan Li Song itu? Mengapa riwayat mereka sampai mengharukan hati Lily hingga membuat gadis ini dapat memaafkan kesalahan Li Song yang sudah bertindak salah sebelum bertemu dengan dia? Untuk mengetahui ini, dipersilakan untuk membaca cerita pendekar SAKTI, Bukpun Sulukuan Chu, di mana akan muncul tokoh-tokoh besar seperti Bukpun Su, Hokpeng Tai Su, S.W.I. Kyat Sian Su, Pokpok Sian Jin, di waktu tokoh-tokoh ini masih muda. Bacalah riwayat Bukpun Su di waktu kanak-kanak sampai menjadi seorang pendekar muda yang sakti dan luar biasa. T.A.M.A.T Bukpun Su di waktu kanak-kanak sampai menjadi seorang pendekar muda yang sakti dan luar biasa.